Oke, kembali di channel Bobisan, Seksi Dunia Satwa kita bersama Jess, dari J. Sugar Glader, ya. Ini udah ada, disini udah ada pertanyaan, ya. Waktu itu udah sempat diposting di komunitas YouTube channel Bobisan, ya. Ini banyak yang nanya, ada 27 pertanyaan. Dan pertanyaan pertama yang pasti bisa langsung dijawab, ya. Netizen tanya, cicinya single atau sudah double? Dapatkan kebutuhan Anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSDS City. Double, double trouble. Double trouble. Tapi, tapi bukan lagi status apa kalau di Facebook ngomongnya? Apa? Apa tuh di Facebook? Status menikah yang lagi masalah apa lu bilang? Open marriage ya? Bukan, bukan. Apa tuh? Karena ini ada si Mike nih, ini suaminya ya. Menjawab pertanyaannya ini ya. Ini si Mike suaminya. Itu pertanyaan pertama yang ringan. Gue buka yang ringan dulu biar lu nggak usah terlalu tegang, Jess. Lu tenang aja. Tegang, tegang banget nih soalnya. Iya kan? Kalau ditanya gini. Ini ada pertanyaan dari Aditya RF, nitip nanya, SG saya kawin nganak-kawin nganak terus apa sebaiknya dipisah atau diterusin aja begitu? Kalau bisa dipisah dulu. Dipisah dulu sementara. Kalau anjing kan biasanya orang kan ada yang di stopin sekali. Sama sih sama mamalia lah ya kayaknya harus, maksudnya. Emang dia loop atau mens? Enggak sih nggak mens. Enggak, tapi dia ada birahinya. Ada masa birahinya satu bulan. Satu bulan sekali gitu. Jadi baiknya kalau abis beranak, jangan dicampur lagi gitu? Iya, jangan dulu. Istirahatin dulu. Karena kan mereka kan ini berkantung, hewan berkantung kan? Nah, kan anaknya kan dua bulan dikantung. Enggak stop dusu kan? Nah, nanti kalau nanti ditimpa lagi, kasihan. Ini nggak ada steril nih kalau di? Ada. Sebenarnya ada, tapi di Indo tuh masih kontroversial banget. Ada yang kesetuju. Tapi dokter hewan istinya bisa nggak ya? Ada yang bisa. Ada yang bisa kok, karena temen aku beberapa di IG udah ada yang steril. Oke. Sugar gathernya. Lalu dari Royce Ilmi Akbar. Mau dititip tanya tips perawatan bulu, cara memandangkan sugar leukistik dong. Biar warna bulunya nggak jadi kecoklatan. Oh, kalau warnanya nggak jadi kecoklatan ya. Sebenarnya itu kayaknya nggak akan luput sih dari yang namanya stain di badannya dia itu. Kecuali peliaranya itu cuma sendiri, satu seekor. Oh, oke. Gitu. Karena mereka di poch itu akan timpa-timpaan, karena mereka kan hewan koloni ya. Kebanyakan pasti kita pelihara itu di satu kandang lebih dari satu, gitu kan. Dua sampai tiga biasanya. Mereka timpa-timpaan, kadang-kadang suka ada yang rese, suka pipis di poch. Pipis atau ngeces? Iya, pipis di poch. Terus ada yang suka makan di poch. Nah, itu. Jadi itu yang susah. Sebenarnya kalau dibilang menghindari bisa. Menghindari dalam jangka waktu yang lama bisa. Tapi lama-lama pasti tetap akan kuning sih. Kalau siampo ada nggak produk siampo yang buat putihin? Nggak pernah di sini, belum pernah ada yang bisa sih. Karena kan dia ini sebenarnya juga nggak boleh terlalu mandi sebenarnya. Takutnya kalau ada yang putih, memutihkan, takutnya bahaya buat dia. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi lebih baik kalau itu dengan sendiri aja ya. Ini sendiri nih, Pia. Nggak gitu kuning kan? Si Pia. Si Pia sendiri tuh. Pia sendiri dia di kandang. Jadi bisa bersih ya? Jadi bisa bersih, benar. Lalu berikutnya, dari Firdaus Rizky, cara bonding sugar glider udah gede gimana tuh? Sama biar kandang nggak bau, selain pakai pasir kucing. Biar kandang nggak bau? Bonding, bonding dulu. Bonding dulu ya? Bonding dulu. Kalau bonding dengan sugar glider yang udah besar, itu sebenarnya agak susah, agak makan waktu lama. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi pakein aja bonding travel bag, travel poch gitu. Masukin sugar glidernya ke dalamnya. Sehari-hari kalian ngapain? Mau nonton? Mau apa? Itu bawa aja. Bawa. Kalau berani masukin tangan. Masukin tangan kalau berani. Tapi kalau biasanya bondingin sugar glider dewasa, udah pasti digigit. Oke. Harus rela digigit. Itu udah pasti. Kecuali atau kalau baiknya, sarannya beli dari anakan ya? Iya, benar. Saranin beli dari anakan. Ini dia kenalan pemilik nggak? Jadi kalau misalnya sama lo udah bonding nih, si Pia nih. Gue beli gitu ya. Dia bisa bonding nggak? Bisa apa? Jinak? Tergantung karakter. Kalau Pia kayaknya sama siapapun jinak. Oke. Dia sama siapapun jinak. Tapi ada yang sugar glider juga ada yang one man. Ada ya? Ada itu diketemuin. Jadi mesti tanya sama penjualnya, ini one man, ini galak, apa jinak gitu ya? Iya, benar. Lalu dicoba. Karena karakter mereka unik-unik. Kayak di burung ya, di parrot ya. Dia bilang jitot, jitot. Pas sampai rumah. Matok. Jitot sama lo punya. Benar. Sama itu sama. Jadi jitotnya sama pemiliknya gitu. Ya kalau kandang, nggak pakai pasir kucing, ini ruangan ini ya? Iya. Ini nggak bau, ini sehari ini nggak pakai pasir ya? Aku nggak pakai pasir nih. Jadi ini kalian bisa lihat tuh, pupnya tuh, pupnya, makanannya semua tuh jatuh. Iya. Nah biasanya aku bersihinnya itu sehari, sehari cuma sekali sih. Sehari-sehari tiap hari? Sehari-sehari tiap hari. Tiap hari? Kalau misalkan kalian punya satu aja, ada beberapa kandang, bisa pakai caranya itu, yang pasir kucing kan ya? Iya. Pasir kucing itu. Mau nggak mau. Kalau nggak mau bau, ya udah pasti harus rela. Kita capek. Jadi mesti pakai ini ya, candle lah. Iya. Aku sih pakai candle ini. Candle itu, sama dia pakai ini juga tuh. Iya. Iya. Modifier. Purifier. Iya. Pokoknya tekan press terus, semini mungkin baunya. Iya. Jadi jangan menjorok juga. Iya. Tapi kalau ini kelihatan sih, kelihatan banget ya, kayak piara boneka Barbie. Iya, pochnya ganti. Kalau pochnya mesti ganti, karena sering dikencingin. Iya, bener. Pochnya itu sering ganti. Makanya ini lah, pochnya. Ini pochnya nih. Pochnya satu, dua, tiga. Terus ini, lemari kayak lemari baby tuh. Semua. Oh ini, ini perlengkapan nih. Iya, pochnya semua isinya tuh. Jadi tiap hari ganti apa pochnya? Enggak, aku biasanya tergantung. Kalau misalkan aku cium, deket, oh udah lumayan bau nih. Nah, aku ganti. Oke. Jadi menjawab pertanyaan, tentang itu. Lalu ada lagi tanya tentang, rituan rais untuk mencegah karang gigi, cukup pakai kayu, dan seringkan pakan keras, atau dibersihin manual? Oh iya. Lu bisa dipangkur gak? Bantuan makanan, udah pasti harus ada. Buah-buahan yang keras, apel, pir, itu harus ada. Snack gitu ya? Ya, snack, jerky, itu kan keras. Pokoknya yang keras-keras. Nah, kayu kopi, itu juga bisa. Kayu kopi. Kayu kopi, bener. Itu juga bisa. Nah, kalau, tadi apa, pangkur ya? Pangkur. Pangkur itu gak mengatasi masalah, malah kalau dipangkur, itu kalian berarti, mengurangi umurnya mereka. Oh, gigi di pangkur itu? Iya. Mengurangi umur mereka? Karena mereka gak bisa makan. Oh, iya. Mereka itu gak akan nyaman kalau giginya gak ada dipotong. Karena mereka semuanya itu mengandalkan gigi. Grooming dari diri sendiri, dia akan menggunakan gigi. Pengenalan di kita aja, makanya aku bilang dia gigit-gigit, itu sebenarnya dia ngenalin. Dia tuh berusaha ngenalin. Dia gigit, oh ini owner gua gitu. Jadi kalau misalnya. Kamu ini gak lihat gitu ya? Iya, dia kan memang kenalinnya dari bau pertama. Bau ya. Bau kita pertama. Jadi kalau pangkur jangan. Jangan dipangkur. Iya, bagian kejam itu. Gak bisa makan dia, kasihan. Iya, ini ada pertanyaan rada susah nih. Kayaknya temennya si Angie, Koko But. Cara bikin coloring mob gen recessive pada SG gimana? Cara? Cara bikin coloring mob gen recessive? Maksudnya cara bikin recessive? Mungkin kan. Apa cara bikin warnanya? Kalau cara bikin warnanya itu, warnanya sih gak bisa dibikin karena memang udah ada dari sananya ya? Udah ada ya? Mungkin pertanyaannya, gimana caranya mengeluarkan gen recessive kali? Gitu. Gak tahu, dia bilang coloring mob gen recessive. Cara bikin coloring mob gen recessive. Iya. Kita gak mungkin bisa bikin color baru. Mungkin bisa, tapi gak mungkin dalam waktu setahun dua tahun ya. Mereka itu pasti harus berapa? 20 tahun bahkan gitu. Kalau emang kamu mau, misalkan, oh ini gue punya sugar glitter warna putih. Oh tuh aku punya sugar glitter warna coklat. Mau aku satuin nih gitu. Biar warnanya misalkan jadi warna, abu-abu, bukan abu-abu apa. Jadi warna hitam misalkan. Nah itu mungkin bisa, tapi gak mungkin bisa dalam satu dua tahun. Itu pasti harus lama banget. Lalu banyak pasangan kali ya? Iya, udah pasti. Gitu. Oke. Ini udah cukup susah. Lanjut ke berikutnya. Mas Kandak Airbus. Cukup susah. SG udah dipelihara gak? Saya belum punya SG. Nah ini orang gak punya SG. Iya. Hanya PR jenis hamster, tapi rata-rata umur 2,5 tahun mati. Kalau SG ini bisa berapa tahun ya? Kalau SG ini bisa sampai 12 tahun. 12 tahun. 10, 12, 15 juga harusnya bisa. Gitu. Lalu dia ada vaksinnya gak sih? Enggak. Enggak ya? Ini sakitnya apa yang bikin dia mati biasanya? Sakitnya biasanya tuh pertama-tama gigi. Oh. Karang gigi. Kalau dia karang, makin lama, dia giginya bisa copot. Nah bisa gak ada gigi, itu dia bisa stress, bisa mutilasi diri. Mutilasi? Dia kalau stress bisa mutilasi diri. Gigit badan nih? Gigit buntut, gigit dia punya tangan. Pokoknya semua digigit sama dia. Namanya mutilasi diri. Makanya jangan pernah dipangkur gitu. Karena gigi itu sensitif banget buat mereka. Ya karena ini bukan hewan yang didomestikasi. Bukan hewan domestikasi? Iya bener domestikasi. Iya bener domestikasi. Iya bener. Gak kayak kuda. Masih liar kan? Iya. Makanya dia disebutnya exotic kan? Exotic. Bener. Iya. Lalu ada lagi pertanyaan dari Johannes Dewi Putra. Bagaimana menyikapi harga SG yang terjun bebas? Menyikapi harga SG yang terjun bebas? Sebenarnya harga mah kalau di dunia hewan apapun ya. Kayaknya pasti ada deh yang. Kalau gampang breeding ini termasuk gampang breeding ya? Kalau gampangnya iya. Kalau gampangnya sebenarnya. Tergantung siapa yang jual kok. Tergantung siapa yang jual gitu. Iya. Dibilang gampang juga gak terlalu gampang. Karena kan dungunya lama loh. Ini dia dari hamil. Terus ke bener-bener ready untuk dijual. Itu 4 bulan. Wow. Yang puci. 4 bulan kan gitu. Jadi sebenarnya dibilang. Sekali hamil berapa ekor? Berapa kali berangkat? Dua sampai tiga. Tapi tiga itu sangat jarang. Oh dua. Iya. Jadi dua lah gitu. Jadi harusnya harganya lebih cukup oke ya? Harusnya harganya oke. Cuma biasanya kan memang ada. Balik lagi. Ke semua hewan. Gak cuma sugar-sugar breeder ya. Itu pasti adalah breeder-breeder yang memang. Apa. Banyak hewannya terus perawatannya juga minim ya. Maksudnya perawatannya juga mungkin seadanya. Nah itu biasanya yang menjatuhkan harga kan. Oh oke. Gitu. Kalau tanggapannya sih. Iya. Kalau tanggapan sih. Ya tetap aja kita dengan perawatan kita yang oke. Pasti orang juga bisa lihat. Iya kan. Gitu. Bisa lihat sendirilah. Pasti breedernya memang terpercaya. Kalau breedernya terpercaya pasti juga harganya pasti ngikut. Iya. Gitu. Oke. Jadi lalu cara merawat over grooming. Over grooming apa tuh? Over grooming itu salah satu contoh stress juga. Oh. Jadi dia jilat-jilatin badannya ya? Iya. Dia jilatin bagian sini. Sampai kuning. Botak. Terus abis semua bulunya. Itu dipakai apa tuh? Iya. Jadi itu harus cari tahu dulu. Dia kenapa over grooming? Apakah karena kandangnya kotor? Hmm. Apakah karena dietnya kurang bagus? Diet itu adalah makanan. Iya. Apakah karena makanannya kurang bagus? Itu harus cari tahu dulu. Karena kalau diobatin tapi nggak dicari tahu dulu sebabnya apa. Percuma. Oh. Pasti dia akan begitu lagi. Kalau di burung kan perut kan ada dikasih cairan ait gitu loh. Dimandiin sampo pahit. Iya. Di sugar gede sebenarnya juga ada. Ada yang jual kok. Aku waktu itu pernah lihat di marketplace. Itu namanya penyakit over grooming ya. Apas obatnya penyakit. Over grooming obatnya. Nah itu tapi aku sendiri belum pernah pakai. Karena di sini belum pernah ada yang over grooming kebetulan gitu. Jadi aku belum pernah pakai. Kalau abses pada SK emang abses bisa? Abses itu ya gigi. Gigi? Gigi abses. Bengkak? Iya. Bengkak. Itu jadi biasanya infeksi dia. Oh oke. Itu biasanya ke fat aja. Antibiotik itu harus. Antibiotik ya? Iya itu harus antibiotik. Oke itu jadi. Pertanyaan Johan Restuwi Putras udah dijawab. Lalu adanya Ronald Hardianto. Dan nanya sama over grooming tadi udah dijawab. Haris Gladiuk. Banyak ya pertanyaannya. Cara bikin super glider bonding bukan orang yang sibuk. Cuma punya waktu. Kalau misalnya orang sibuk cuma waktu sedikit sih. Baiknya jangan PR-an hewan PR-an ya. Betul. Hewan PR-an jangan. Betul. Biara bini orang juga jangan ya. Biara diri sendiri aja. Biara diri sendiri aja. Biara diri sendiri aja juga belum tentu. Kayaknya ke. Jadi menjawab pertanyaannya gue yang jawabin ya. Jadi kalau punya waktu cuaca sendiri jangan dah. Iya kan? Iya betul. Kalau misalnya itu lu main ke zoo ya. Bener. Coba disana main atau. Disini belom ada ya. Cafe yang ada sugar glider ya. Siapa tau ini. Coming soon dong. Oh betul. Coming soon dong. Jadi cafe buat nanya sugar glider. Ada cafe nya. Ada cafe nya. Ada grooming nya. Grooming. Ada perabotan peruntangan dari sugar glider. Ada sugar glider fat nya juga. Terdengar gak? Semuanya lengkap. Di mana kira-kira. Nanti ya akan misul. Ini. Ini anak jakso. Anak selatan. Kayaknya di daerah Jakarta Selatan. Oh ada pertanyaan kok yang menurut gue. Apa? Ini nih. Yang Hiyo. Reset nih. Biasa. Kalau udah ini yang turun tangan udah rese nih biasanya. Ditanya kok. Kenapa wanita atau cewek bisa tertarik dengan dinyatang. Pada umumnya kan cewek tuh gak berisi dengan hewan yang cenderung kotor, bau dan seterusnya. Juga biasanya kan lebih prefer urus anak, pelajaran anak, perkembangan anak, atau urus rumah, ketemuan sesama sosialita dan lain-lain. Nah motif dan motivasi apa, kenapa dan dan sebetulnya. Wah ini kayaknya. Apakah karena masih single atau gak ada kerjaan. Anyway thanks kalau mau di. Ini ngomong single udah pasti bukan. Karena Angie ini ya. Udah punya suami, punya anak tiga ya. Dia ngurus suami, ngurus anak tiga, dia masak pula loh. Iya. Bener. Ya hewannya banyak. Gak cuma ada cupang ya. Ada cicak itu tuh. Bunglon. Anjing. Camelion. Ikan, burung. Ya kan. Piarannya banyak. Oke sekarang di jawab. Panjang itu ya tadi pertanyaannya ya. Panjang itu ya tadi pertanyaannya ya. Tempat dipersilakan. Gue pake ini aja ya. Maksudnya pake tripod, jadi gue tinggal nonton gitu ya. Jadi, apa tadi motifnya? Iya. Maksudnya pepera hewan. Ya kan. Kalau aku basicnya memang dari dulu tuh udah suka sama animals. Oke. Dulu udah basicnya suka sama animals. Dulu itu pertama-tama doggy dulu. Dulu ini aku ternak doggy. Pertamanya. Nah sekarang jadi sugar glider. Ini tenak buaya. Tenak buaya. Tenak buaya. Tenak buaya. Enak buaya baru punya satu. Tenak buaya ini. Tenak buaya. Ini because when there's some water. In it? Udah tomat. Ini udah bertobat. Buaya tomat. Buaya tomat. Buaya tomat. Kalau dari ngomongin jijik bau, mungkin karena aku suka jadi aku gak ada kerasa jijik atau karenarut tahu. nggak suka sama hewan, mau dia nggak dikencingin, dia juga mungkin jijik gitu ya. Jadi kalau udah, balik lagi harus kesuka dulu. Jadi kalau gue bilang sih, hobi binatang itu nggak cuma di perempuan, di laki-laki juga. Iya, ini kenapa perempuan banget nih, harus sosialita, harus... Mungkin kalangan dia mungkin begitu. Mainnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh ya. Mainnya kurang jauh, jangan. Jadi kayak gitu ya, jadi udah tetep jawab ya. Jadi kalau misalnya namanya hewan itu kan hobi. Kalau ngurusin anak itu kan kewajiban. Jadi abis-abis ngurusin anak terus ya mampus lah, ya tetep ada hobi. Jadi ini tuh kayak terapi lah. Ini bahkan terapi loh, bersihin kandang mereka pun terapi jadinya, kan sayang gitu. Jadi kalau bersihin kandang masuk terapi, terapi ya. Karena rapi-rapi. Iya bener, rapi-rapi gitu. Oke, harga Super Glider yang dipegang cicinya berapa duit tuh yang di foto? Tadi ya, udah yang di jawab nih. Yang di foto ini kan? Ini ya? Iya. Ini yang di foto. Ini mau dijual di harga? Enggak, ini kalau dijual. Enggak, gue enggak. Ini harganya white mosaic di harga pasaran 2,5. Tapi kalau ini dijual nggak si pihak? Enggak, jangan dong. Nanti ini kasian tuh. Ini kesayangan nggak dijual? Kesayangan, semuanya kesayangan sih. 10 juta? Enggak. Enggak, enggak. Enggak. Satu miliar? Hah? Dijual juga. Oke, lalu milik Kusuma Dinata. SGku rajin dimanikan pakai tisu basah 2 kali sampai 3 kali seminggu. Tapi kenapa bulunya masih kuning? Lalu karena peralatan setiap pot juga tiap 3 kali. Jadi dia rajin lagi cuci. Ya, balik lagi. Bener kan aku bilang tadi. Balik lagi. Kalau misalkan nyuci terus segala macam juga nggak bisa bikin bulu dia itu nggak stain. Karena memang, apa ya. Ya mereka setiap hari nggak mungkin kita, setiap hari kita bersihin. Maksudnya setiap saat kita bersihin kan nggak mungkin. Jadi mendingan mandi sekalian dari tisu basah. Iya. Nah ini bener deh. Aku infoin ke kalian ya. Kalau misalkan bersihin sugar glider, itu jangan pakai tisu basah kalau bisa. Tisu dibasahin aja. Oh bukan tisu basah, produk tisu basah. Bukan tisu basah, produk tisu basah. Karena malah makin lengket dia. Oke. Makin lengket terus. Tisu dibasahin hancur kali? Pakai kain lap basah kali ya? Iya, dikit aja dikit gitu kayak digoset-goserek gitu. Nah sekarang kan udah ada waterless, buat spray itu, waterless shampoo. Nah itu bisa pakai sampo nya, disemprot, terus dibersihin. Ternyata berapa tahun dulu nggak mandi putih gitu. Iya ini udah. Ini masih baru tujuh bulan kan umurnya. Iya. Ini jarang mandi nih. Ini malah jarang mandi. Tapi karena dia dipiara sendiri jadi lebih. Dipiara sendiri, bener. Jadi lebih. Iya, udah dua kali mandi ya. Iya, udah dua kali mandi. Nah, tips lagi. Kalau nggak mau sempat kuning, jangan pelar yang putih. Pelar krimino. Pelar krimino. Oh iya, oke. Pelar krimino. Udah. Aman. Tentram. Warnanya krem soalnya. Ini gimana cara mengawinkan? Hitam. Lalu cara ngawinin gimana katanya? Lalu berapa kali kasih makan. Tadi udah dibahas di vlog sebelumnya kasih makan. Membedakan jenis kelamin juga udah pernah dibahas ya sama Cici NG ya. Cek, cek. Cuman kalau ngomong kelamin, jangan di... Di sini udah takut di... Di itu gue, takut dolar coret. Iya. Iya. Ada yang nanya masih jomblo nggak? Udah nggak, udah dijawab. Ya. Titip satu ekor, bawa pulang katanya. Boleh dibeli nggak sugar glider itu? Boleh. Ada yang, ada kok. Ada ya? Kadang-kadang ada yang available. Dipantengin aja di IG-nya. Oh, di IG-nya ya? Iya, pantengin. Jay Sugar Glider ya. Ada yang nanya namanya NG Rahmat, mau nanya kenapa jenisnya kayak bu guru TK suaranya gitu ya. Iya, kenapa sih suaranya begitu kayak bu guru TK? Tolong-tolong nih jawab. Suaranya begini, udah dari sananya Cik mau bagaimana. Udah dari sananya, ya kan? Ini namanya jenis suara apa coba dah? Lilliput. Lilliput, ya kan? Lalu kenapa nggak ada yang hitam ya? Hitam, melanistic namanya. Yang hitam platinum, nggak deh bukan hitam platinum. Melanistic namanya. Oh gitu, hitam? Iya, hitam. Hitam full. Hitam full dia. Melanistic namanya. Pahal gua putih. Baju su. Oh, baju. Iya. Oke, ngomongin jelas dong, hitam semuanya, ya kan? Pahal gua putih. Melanistic, kenapa nggak biar yang hitam gitu? Kemana yang hitam? Karena mahal. Dan nggak ada. Di Indonesia belum ada? Belum ada yang... Nggak ada, ada. Di Indonesia ada yang udah ada. Hmm. Cuman kayaknya masih beberapa orang aja yang punya. Dia nggak suka. Oh, lu nggak suka hitam? Iya, terus aku nggak suka. Oh. Bisa dilihat di sini kebanyakan putih. Mahalnya seberapa mahal? Wah, kalau untuk harga melan aku nggak berani ngomong. Karena aku pun sendiri nggak pernah nanya. Kok? Aku nggak pernah nanya soalnya. Karena nggak berniat untuk adopt dia. Nggak suka gitu ya. Makanya yang dalam ingatan gua itu ya, yang putih polos, tapi nggak bukannya Albino ya. Itu katanya di 2.500 dolar zaman dulu tuh. Iya, zaman dulu mah emang mahal. Iya, Leo. Sekarang udah berapa nih tuh? Satu setengah. Satu setengah? Iya. Bahkan Leo itu sekarang resesif. Murah. Termurah ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan susah nih dari Bacul Celup. Pertanyaannya cuma satu aja katanya. Cuma kalimatnya ratusan nih kayaknya. Gimana cara dapetin Joy SG yang berwarna full black? Nah itu malah listik. Nah itu. Jadi cara dapetinnya karena dia nggak PRnya jadi nggak bisa dijawab ya? Cara dapetinnya. Beli. Ya beli, benar. Beli. Cara dapetinnya kamu mau, maksudnya mau membuat gitu. Itu nggak bisa lah. Karena itu kan, itu ya main ke fenotif dan genotif lagi. Oke, itu caranya beli. Iya. Ini ngomong apa sih? Hah? Gua iya-iya aja. Nggak terlalu ngerti. Ya kan? Itu soalnya dalam sekali dia. Pinter banget ini anak. Trend apa yang dipakai? Apa? Tuh katanya satu, ini orang ngeselin ya Bacul Celup ya. Katanya cuma satu aja sih ya. Gimana caranya dapetin Joy SG yang berwarna full black? Terus trend apa yang dipakai? Apakah ada feeding khusus buat dapetin seluruh? Lalu seberapa persentase kesuksesan? Ya kan? Bapang suruh beli indukan pejantannya melalistik, udah jadi. Kalau ketemu wajok berantem nih. Hahaha. Ini temennya si Laurencius Christiato, si Emon. Udah si Emon. Dia temennya. Kameran. Iya. Lalu ada lagi pertanyaan satu lagi dah ya. Ini udah capek gua nih. Bagian gua kasihan sama temen-temen, kuotanya abis. Kuota internetnya. Hahaha. Sebagai peternak, sebutkan lima kelemahan jika memelihar Sugar Crider, buset. Lima kelemahan. Lima kelemahan? Harus lima nih ya? Iya. Harus lima. Kelemahannya aku bisa jawab sih. Ini nggak cocok buat my... Maksudnya gini. Banyak iklan yang bilang Sugar Crider ini... Apa? Mainan buat... Eh bukan mainan. Pets untuk anak kecil. Iya ini juga dia yang nanya. Ramah. Mainan buat anak kecil. Iya kan. Karena iklannya advertisingnya seperti itu biasanya. Bisa untuk anak kecil gitu kan. Padahal nggak semua. Nggak nah ini. Kena kencing lagi nih. Tuh kencingnya tuh. Ini banjir. Ini beser ini. Tadi dia udah gigitin gue Ci. Oh. Dia ini nggak pernah... Dia ini nggak pernah pencingin gue. Oh dia udah kasih tau. Dia udah gigitin. Dia nggak mau. Udah kasih tau tadi. Oke lanjut. Jadi tadi apa tadi? Oh ya. Advertisinya. Nggak boleh buat anak kecil. Iya. Jangan buat anak kecil. Kalau bisa dibimbing. Tetap harus ada bimbingan orang tua. Tetap anak kecil itu mainannya bukan hewan tapi boneka. Bener gitu. Kalau mau jangan langsung dikasih ke anak kecil. Karena kan mereka nggak bisa grab dengan... Nggak tahu ya kekuatan mereka seapa. Gitu. Dan mereka... Dan ini kelemahannya ya. Gigit. Gigit. Iya. Dia ini selalu gigit. Mau dia... Maka tadi kan. Kau Bobby tanya kan. Kok pakai... Sarung. Ya kan. Nah itu. Dia diambil pun pasti ada gigitan kecil gitu. Walaupun itu nggak bikin berdarah. Dan itu kan... Takutnya dengan trauma. Nggak semua orang mau. Ya kan. Digigit seperti itu gitu. Karena anak kecilnya trauma ya. Iya. Jangan kan anak kecil. Orang dewas aja kadang. Surat-surat ke aku. Ci. Kok masih gigit-gigit sih. Padahal udah nggak nyerang. Dia nggak tahu jadinya. Sebenarnya gigit itu adalah cara komunikasi dia. Sebenarnya. Gitu. Iya, iya. Terus bau. 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 Itu udah pasti. Semua hewan bau. Nggak mungkin ada yang nggak bau itu nggak mungkin. Biar bini muda aja bau. Kalau nggak dimandiin ya. Iya kan. Biar hewan gitu. Semua hewan ya bau. Nah dia ini. Baunya karena. Kalau jantan. Itu dia ada. Marking di sini. Di dahi dia. Sama di sini. Dada. Itu nanti akan botak. Oh mengeluarkan bau. Iya. Dan itu mengeluarkan kelenjar bau. Kelenjar birahi namanya kita sebutnya. Kalau lagi birahi itu keluarin bau. Betul. Nah pas lagi birahi itu keluar bau. Itu gunanya untuk menggesekkan aroma itu ke betinanya. Oke. Gitu. Jadi itu bau banget. Bau banget. Jadi pada saat birahi nih semua. Bau. Bau. Baunya itu. Itu. Ada ininya deh. Ada kasnya. Kayak apa kutu busuk. Enggak juga. Amis. Amis gitu. Kayak Amis gitu. Asam Amis gitu lah pokoknya. Nah itu bau. Terus apa lagi. Itu udah berapa. Itu baru dua. Baru dua. Baru dua. Nah enggak. Ini kan hewan yang tiap hari mesti dikasih makan ya. Oh iya dong. Pasti kelemahannya juga akan menguras waktu. Oh iya bener. Waktu. Ini hewan yang bener-bener mengutamakan bonding time. Bonding time. Jadi mesti punya waktu. Mesti punya waktu. Terus. Pegang-pegang ya. Kalau yang sibuk-sibuk. Takutnya baru piara sebulan pertama dia masih hot hot chicken shit ya kan. Iya. Jadi dia masih pegang pegang. Banyak banget itu tuh. Pas covid. Nah kalau anjing kan dibuang di jalan tol. Kalau bosan. Ya kalau gini security grader kan orang bosan. Tuh indukan. Tapi yang bagus ya. Yang bagus yang hitam. Kalau yang jelek kan enggak mau. Oh gitu. Gua enggak pernah ngeliat lu secantik ini ya Ji. Iya. Gua enggak pernah muji perempuan ya di samping bini gua lu. Bener loh. Iya kan. Yang berniatan belajar terus. Iya. Belajar terus enggak berhenti-berhenti ya. Iya. Kalau udah suka. Kalau udah suka nih. Enggak akan bisa berhenti. Kalau enjing kan batasnya di satu miliar. Katanya dia dikasih budget sama suaminya. Satu jenis hewan satu miliar. Satu jenis. Satu miliar. Satu jenis. Enggak. Anji karena dia laki suka jadi unlimited katanya. Iya. Nah kalau Jess ini ya. Sampai beli apartemen. Berunit-unit. Udah tiga. Udah tiga ya. Kurang. Jadi nambah lagi. Rela ya. Rela demi mereka. Jadi kelemahannya. Duit tabungan. Iya. Duit tabungan ya aduh. Terus. Enggak habis. Enggak habis berkurang dikit ya. Terus makanannya mahal. Makanan mahal. Jangan ada yang percaya makanan murah. Bener deh. Jangan ada yang percaya makanan sungur gajar murah. Bubursun aja katanya. Iya. Bubursun juga mahal loh. Sama banget tuh kayak yang aku beli pertama kali gitu. Makannya bubur sun aja. Gitu. Padahal makannya terjebak saya. Makannya padahal mahal gitu. Lalu main. Tunggu. Dari awal belum nanya. Main ini dari tahun berapa ya? Baru aku. Supergrider. 2019. Baru 2019 ya. Lalu info info dapet dari mana? Info info apa nih? Ya kayak cara pihara, nutrisi. Oh semua. Jadi by google. Sama aku dapet temen dari Thailand. Karena Thailand kan itu memang udah advance banget ya. Dia punya exotic fat. The fat-fatnya. Nah aku selalu tanya dia. Oh. Jadi dia kebetulan temen aku itu disitu sering ke fat. Check up. Jadi disitu keren sekali. Sebenarnya dia check up. Tiap bulan gitu. Kayak doggy lah gitu. Iya. Nah jadi aku tiap kali ada. Kan kadang-kadang temen-temen IG sering sharing juga ke aku. Cik ini kenapa sakit ini sakit ini. Karena aku juga gak bisa jawab kan. Karena I'm not a fat gitu kan. Jadi aku berusaha bantunya ya. Aku tanya ke temenku itu yang di Thailand gitu. Jadi nanti dia akan bantuin tanya gitu. Jadi infonya sebenarnya dari informasi info gali sendiri sih. Jadi apa pendapat lo ya. Kalau ada yang bilang eh lo newbie jangan so tau. Newbie jangan so tau yang gak apa-apa sih. Di ini aja di keluar apa? Masuk kiri. Masuk kiri. Keluar kanan. Gak apa-apa. Yang penting kan. Tujuan kita adalah membantu. Membantu orang-orang yang kayak aku dulu. Newbie banget. Gak paham apa-apa. Gitu. Jadi bodo amat sama ngomongan orang yang bilang. Lo newbie jangan baik bacot. Iya gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi buktiin aja gitu ya. Kalau newbie ya silahkan. Kalau udah biasa. Oh udah biasa deh gitu. Saya udah biasa dibully. Jadi gak apa-apa kok. Gitu. Ada lagi yang mau ditambah? Ada lagi? Gak. Aku mau cantik dulu. Oke. Ya oke. Ya sampai di sini bener-bener ada lagi. Kalau ada lagi nanti kita samperin lagi. Nanti kalau Jess punya koleksi baru. Semoga punya yang warnanya merah full. Oke. Gampang kok gak usah dimandiin kok. Di chat. Coklat. Batu bata. Oh enggak. Kasih buah naga. Iya buah naga. Buah naga bener. Bener banget. Kita kasih buah naga. Langsung cemong semua. Boleh kayak mana dia buah naga ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Jadi kayak abis makan orang gitu. Abis darah semua. Abis darah semua. Oke. Thank you kok Bobi. Jangan lupa di follow instagramnya. J Sugar Glider. Thank you semua. Bye. Bye. Bye.